Alhamdulillah Alhamdulillah kita lanjutkan lagi di hari ini pertemuan ke-72 kitab Syarha Ibn Akhil Al-Al-Qiyati Ibn Malik kita masih di pembahasan Al-Idopah kita masih di pembahasan Al-Idopah pembahasan Idopah disini cukup panjang dan lengkap semuanya iya kita di hari ini masuk di baik 410 Alhamdulillah ini kalau di kitab ya sudah lebih dari setengah ya, tapi masih baik 410 karena memang nanti kadang itu satu baik sedikit-sedikit caranya ke belakang ke belakangnya apalagi nanti di pembahasan Toro di pembahasan bukan 410 408 baiklah saya kira 410 Alhamdulillah saya salah kita lanjut di 408 kata kata belawur rahmatullahu ta'ala wa'alzamu idopatan ladun ajar wa'nasbu gudwatin biha anbum nadar wa'ma'ama' fiha kolilun wa'nukil fathun wa'kasrun lisukunin yattasi kata penulis rahmatullahu ta'ala di baik 408 dan 409 wa'alzamu idopatan masih melanjutkan itu dan mereka juga selalu mengidopakan mereka juga selalu mengidopakan ladun kata ladun fajar maka dia pun menjet wa'nasbu gudwatin biha anhum nadar dan dinasob gudwatin setelahnya yaitu dengan ladun anhum nadar jarang dari mereka artinya asalnya ladun selalu modoh setelahnya dijet tapi kadang dinasob tapi kadang ada yang dinasob yaitu kata ladun eh kata gudwah kata apa gudwah yaitu kata dinukil dari mereka dia menasob dia menasob gudwah iya nanti ada iropnya kalau dia nasob apa iropnya kan kalau dia jarkan berarti mudopun ilai kalau nasob apa iropnya iya ada nanti belokan kata kata dan bersama ma'a juga padanya sedikit wanukil dan dinukil fathun wakasrun dinukil ma'a ini dibaca fataha dibaca ma'a wakasrun dia juga bisa dibaca kasro ma'i kan wa ma'a ma'a berarti bisa di sukun terus bisa di ma'a di fataha terus wakasrun ternyata itu ma'a juga bisa dikasro li sukun ini yang liatasi jika dia bersambung dengan sukun setelanya itu sebenarnya sukun ma'a tapi karena ketemu sukun dia dikasro kan ketemu sukun akhirnya dia di kasro berarti ma'a ada berapa bacaan disini tiga tiga yang disebutkan ini belum sebutkan yang wajib diidopakan adalah ladun dan ma'a ladun dan ma'a kata beliau wa minal asma'il mulazamati liidopal ladun wa ma'a termasuk isim yang selalu mudok ladun dan ma'a fa'amah ladun maka beliau mulai dengan yang pertama ada pun ladun falib tidak igoyatin fabib tidak igoyatin zamanin au makan maka makna ladun itu untuk menunjukkan awal dari puncak apakah waktu ataupun tempat atau apakah awal dari waktu atau awal dari apa tempat awal dari waktu atau awal dari tempat wahiyya mabaniyatun indah akhari al-arab masya Allah dia ini siapa dia ladun mabaniyatun di sisi kebanyakan orang arab kenapa bisa lishibihihabil harfi kan dia mirip dengan huruf dari sisi apa tiluzum isti'malin wahidin kan dia selalu digunakan dalam satu bentuk keadaan wahu dorfiah yaitu dorfiah wapidail goyah dan menunjukkan awal dari puncak wa adamu jawazil ikhbar biha dan tidak bisanya tidak bolehnya dia mengkobarkan dengan kan biasanya kalau dorof kalau dorof kan bisa jadi apa kobar dia tidak dia tidak bisa walatakruju'anid dorfiah illa bijariha masya Allah ini kenapa dia dimabaniyatun dan dia tidak keluar dari dorof keculi dengan bijar bi min dengan min wahualkasir piha ini kebanyakan padanya dia dijar dengan min oleh karena itu faedanya ini masya Allah tidak datang dalam Al-Quran kecuali dengan min seperti firman Allah wa'alamnahu min ladunna ilmah min ladunna dijar dengan apa min wa'alamnahu ini aksar al-arab menganggap dia mu'rob menganggap dia apa mabani dan bijar dengan apa min wa'alamnahu tu'ribuha sementara orang-orang kois menganggap dia mu'rob ya bukan apa bukan mabani diantara dalil mereka adalah kiro'anya Abu Bakar dari Asim diantara dalil mereka adalah kiro'anya Abu Bakar dari Asim min ladunhu lakinna hu ya dari min ladunhu lakinna hu akan tak tapi dia as kanad dal dia sukunkan dalnya berarti ladnu ladnihi min ladnihi itu bacaannya dia sukun dalnya wa'asyam mahatom kemudian dia ismamkan sembunyikan doma di dalamnya yaitu samarkan domanya dia samarkan domanya berarti dia baca min ladunhu min ladnuhu min ladnuhu dia samarkan apa domanya min ladnihi apa bukan min ladnihi dia samarkan apa dia ismamkan domanya ke arah kasro dia ismamkan domanya ke arah kasro kolal musanib kolal musanib jadi ini bacaan dia ya jadi kalau dia baca ladnihi berarti apa murab sana di j dengan huruf j min dan berubah iya kolal musanib wayahtamilu ayakuna minhu kawduhu dan ihtimal antum ada kolal musanib cekatakan antum hmm ada baik kolal musanib wayahtamilu ayakuna minhu kawduhu berkata penulis mungkin termasuk darinya adalah ucapan penyair ya mereka masukkan syair ini ke sini karena dia baca kasro nunye dia baca kasro nunye dia bilang selesai itu tadi selesai itu pembahasan yang pertama ya perselisihan antara orang Arab antara mereka ada mengatakan dia mabini ada diantara mereka yang mengatakan apa murab dan yang mengatakan mabini itu kebanyakan orang Arab yang mengatakan murab itu adalah kois adalah kois kemudian berikutnya wayu jarumah waliyah ladun dan dijer apa yang setelah ladun bil idopah dengan idopah ila godwah kecuali kalimat godwah ya tadi kan yang dikecualikan tunggu mereka menasobnya setelah ladun seperti perkataannya dia baca apa nasob wahya mansubatun alat tamis ini tadi dia mansub sebagai apa tamis jadi Arabnya tamis wahwa ini adalah pilihan penulis karena belum bilang tadi mereka mengharuskan selalu ladun diidopahkan maka dia pun menjer ini dipilih oleh penulis tadi nah itu Arab pertama tadi sebagai tamis hilah dikatakan yang kedua dia adalah dia adalah kobar untuk kana al-mahdopah kana yang dihilangkan watakbir ladun kana tisah atau gudwatan tahu kan jadi ada kana yang dihilangkan bersama isimnya ada kana yang dihilangkan bersama isimnya dan itu boleh enggak apa-apa kan kana biasa dihilangkan bersama isimnya ya kalau di buku sebelumnya dikatakan setelah in sama setelah lauk ya kan untuk ingat kembali disebutkan di mutamima disebutkan juga di kotor nada bahasanya kana bersama isimnya bisa hilang setelah kata in dan lauk contoh in in koyron pakoyron insyaron pasyaron ya kan demikian pula setelah lauk laukana lauk kotaman min hadidin laukotaman min hadidin itu yang terlewat berarti dia biasa dihilangkan apa karena dengan isimnya ini irob ke-2 ini irob ke-2 wae juzuti kudwatan al-jar boleh pada kudwatan antum-jar wahol kias dan ini yang kias karena setelah ladun di jad wa nasbuhan nabir pil kias dan nasobnya itu jarang dalam kias walau atof ta'ala gudwa al-mansubah ba'da ladun jajan nasib atfan al-laukot kalau antum atofkan ya atas ladun eh atas kudwatan mansub setelah ladun maka boleh nasob ya atof di atas selafatnya waljar dan boleh antum juga jar muruatan il as untuk melihat apa asalnya paham jadi kalau datang atau setelah kudwatan yang dibaca nasob sebagai tamis tadi boleh antum nasob itu dengan melihat lapatnya memperhatikan lapat boleh juga antum jar melihat apa asalnya kan asal setelah ladun apa jar itu dia boleh patah kul lihat contoh prakteknya maka antum katakan maka antum katakan ladun gudwatan wa asiyatan boleh boleh juga ladun gudwatan wa asiyatin ya wa asiyatin boleh dakarodalikal akwas diantara yang mengatakan ini adalah jelas kan jadi boleh atopnya dibaca dua ya tak antum baca aswa asyatan berarti atop ke gudwatan langsung lapatnya kalau antum baca asyatin atop ke mana atop ke asal mahalnya kan kan asal mahalnya apa majur majur jelas kan iya wahakalku piuna ropa nah ini lain lagi jauh sekarang jadinya ini tadi kan boleh jel boleh nasof namun nasofnya dua iropnya nasof sebagai tamir nasof sebagai wakobar kana yang dihilangkan bersama isim sekarang dinukil oleh dikayatkan oleh orang-orang kupa ropa figu 2 dia dirompah dengan kana yang dihilangkan tapi watakdir ladun kana ladun kanat gudwatan wakana tamah kan dan kanat sini tamah tamah berarti masih ada kanat masuk cuma yang pertama tadi kanat yang nakis artinya nakis butuh isim dan hobat makanya dinasof kalau ini kanat tamah berarti tidak butuh hobat hanya butuh pak tidak butuh isim tidak butuh hobat hanya butuh pada pak makanya dia dirompah ini sisi ketiganya iya ini sisi ketiganya selesai iya selesai dan yang dipilih oleh penulis tadi asalnya dijer tapi dilukil dari orang Arab mereka nasof nah sekarang dilukil lagi dari orang kupa dirompah tahu kan Alhamdulillah wa'amma ma'a adapun ma'a basmun limakanil istihab awaktihi maka ma'a adalah nama untuk tempat bersama atau waktu bersama nah sekarang itu ma'a ternyata bisa dua bisa tempat bersama bisa juga apa waktu bersama dipahamikan bisa dua nah jalasa zaidun ma'amr berarti ini menunjukkan makna apa ini tempat atau waktu tempat wajah zaidun ma'abakr apa ini waktu jadi dia ini ma'a disini bisa untuk merob dorob zaman bisa juga dorob makan tergantung korinanya tergantung korinanya iya terus wal mashhuru piha fatuhu a'in yang terkenalnya ma'a ini dipatah a'innya ma'a jelas dipatah a'innya ma'a wahiyya mu'robah kalau dia dipatah a'innya dia adalah apa mu'rob wa fatuhu wa fathatu ha' fathatu iro fatahnya itu fatah iro wa minal a'rob man yas kunuha diantara orang arab ada yang mensukurnya berarti dia baca apa ma' paham kan diantara orang arab ada yang mensukurnya diantaranya perkataan penyair diantaranya adalah perkataan penyair dia bilang kuraih 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 minkum wahawaya ma'kum kuraih minkum wahawaya ma'kum bukan ma'kum ma'kum jadi dia baca sukun wa'ing wa'ingkanat ziarotukum limama lihat ma'kum wa'zama si bawai anna taskinah daruroh kalau si bawai menyangka bahwa sukun disini apa darur syiriyah walay sakadhalik tapi kata ibna malik tidak seperti itu bal walugotu robiyah bukan dia darur syiriyah bahkan itu logonya orang-orang apa robiyah wahya indahum mabani ala sukun dan menurut mereka dia mabani atas sukun wa'zama ba'dum anas sakin al-ayn har sebagian mereka menyangka bahwa sukun yang a'in itu hanyalah har hanya bacaan hanya apa bacaan wadda anna khas al-ijma al-adhal maksudnya logonya saja paham kan boleh kita baca ma'ah boleh kita baca apa ma' iya wadda anna khas al-ijma al-adhal iya dan bisa untuk katakan harfun tadi makna harfun secara bahasa langsung harfun huruf anda paham karena harfun itu bisa datang dua makna bisa harfun bisa harfun baca baca iya sebagian mereka menyangka seperti itu iya dan harfun bisa antum arahkan ke huruf bisa juga bacaan kalau bacaan berarti logonya Robiah karena dalam logonya Robiah dibaca apa dibaca apa sukun itu maksudnya dipahami dulu itu sampai disitu karena sebentar ada anak mau jelaskan lagi setelanya anak tegaskan itu jadi harfun ini bisa dua bisa dibilang logo maknanya itu tadi logonya siapa tadi Robiah diakui oleh nafas ijema atas hal tersebut wah fasid tapi ini fasid maksudnya ijema penukilan ijema tidak benar penukilan ijema tidak benar karena diselisih oleh si bawai tadi dia bilang karena si bawai menyangka sukunnya ayin itu adalah isim berarti dari sini harf yang maknanya tadi itu bukan harf makna logo dari harf maknanya ini kalau kita lawankan dari si bawai berarti harf lawannya apa isim karena si bawai mengatakan dia sukun mu'rok dia sukunnya isim walaupun dia katakan ma'bini tetap dia bilang apa isim dia bilang apa isim ini sangkaan si bawai artinya belum bukan menguatkan pendapat si bawai di sini belum cuma mendatangkan bahwa pengakuan annahas ijema salah karena sudah diselisih oleh si apa si bawai dibaham ini karena sudah diselisih oleh si bawai nah dari kurein-kurein ini sebenarnya ya yang mereka inginkan adalah mak ini kalau dibaca sukun apa sebenarnya kan kalau dibaca fathah selesai kalau dibaca fathah berarti fathahnya apa moro isim kalau dibaca sukun sukunnya itu apa ya apakah dia itu dengan disukun menjadi huruf ya dan apakah kalau disukun itu darurah atau memang ada orang yang menyatakannya kalau si bawai itu bilang darurah sementara penulis kalau ibna akir bilang bukan darurah karena dinukil dari lugonya orang-orang ha robia ya bacaan mereka bacaan mereka ya terus an-nahas menukil kesepakatan ya kalau disukun lainnya adalah huruf tapi dia penukilan kesepakatan itu salah karena telah diselisih oleh si apa si bawai ya hadah hukmuha ini hukumnya yaitu kembali ke sukun ini hukumnya yaitu sukun tadi in waliyah mutaharik kalau datang setelahnya berharokat kalau datang setelahnya berharokat akni an-nahatubtah wahul masyur yaitu kalau datang setelahnya berharokat yaitu bahasanya dia dipatah ini yang masyur wa tuskan dan disukun wahya lugutu rubi'ah fa'in waliyah sakin falladiyan sibuha ma'ad-dorfi'ah ya bako fathaha masya Allah kalau ini yang masyurnya dan disukun dan dia bahasanya orang rubi'ah tadi kalau terletak setelahnya sukun maka yang menasuknya di atas durfi'ah tetap di atas fathah dan dia berkata ma'abnik tahap ini ma'abnik yang menasuknya di atas durfi'ah maka dia tetap fathah ma'abnik waladiyubni'iha ala sukun dan dia mengatakan dia ma'abni di atas sukun yuksir dia mengkasrohnya liltiko'i sakinain faya'kulu ma'ibnik tentu bisa paham ini artinya berarti kan disimpulkan ma'abnik 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 cuman itu sebenarnya karena kasroh sebentar kasrohnya sebentar masalahnya iya di atas apapun di sukun ada yang di eropnya dia tetap apa masuk ala durfi'ah kalau masuk ala durfi'ah berarti dia adalah murfi'ah dia adalah murfi'ah murfi'ah ketemu sukun di apa fatah aluhuhuh kedua ilum ma'ab bisa dia bukun apa ma'abnik ini masalahnya kalau dianggap ma'abnik dianggap ma'abnik paham kan kalau ketemu dia sukun setelahnya apa bacaan ini apakah fatah atau kasroh kalau ma'abnik kalau ketemu sukun setelahnya mana dia di kasroh itu jadi bahasa lain yang di kasroh tapi kasrohnya yang benarnya karena ketemu dua sukun dipaham bagi yang mabnikan seperti an an kalau ketemu dengan sukun antum baca apa ini kan ma'ah seperti an jadinya kalau mabnik an kalau ketemu dua sukun dengan apa antum baca apa kasroh anin anin nabi sama ini ma'in nabi paham logonya jadi tergantung antum mu'erob apa mau jadikan dia mu'erob paham kan ketika mu'erob dia dua bacaannya ma'a ma' ketika mabnikan satu bacaannya saja ma' paham kan dan ini bahasanya siapa tadi belau nukil robi'ah dia anggap itu mabnikan nah kalau mabnikan ketemu dua sukun kasroh ketemu dua sukun apa kasroh itu dari apa yang diurekan oleh penulis itu buahnya dari ma'abnikan ma'ibnikan ketemu dengan sukun kalau setelahnya berharokat selesai setelahnya berharokat ya tidak ada masalahnya kan dia sudah berfatfah jelas kan ini masalahnya ladun sama ma'ah paling terakhir ini kalau ladun tidak ada masalah dengan ladunnya ya masalah adalah setelahnya dijer kecuali kata gudwah kecuali kata apa gudwah dia boleh tiga bacaan gudwatan gudwatin gudwatun dengan irop yang ada tadi ya dengan irop yang ada kalau gudwatan bisa juga khobar kata kalau dibaca mansuk kalau dibaca jer berarti mudah penilai kalau dibaca marfu berarti khobarnya apa kata tamah itu saja untuk ingat dari ladun kemudian ma'ah ma'ah setelahnya dijer setelahnya ma'ah dijer kemudian pembahasannya apakah dia mu'orob atau ma'abnikan kalau dia mu'orob dua bacaan ma'ah ma'abni satu bacaan ma' kemudian dikasro karena ketemu dua sukun ketemu dua sukun iya alhamdulillah kemudian berikutnya ini setelahnya ini yang disebutkan oleh Ibn Hisham di awal-awal koturnada yang bisa empat bacaan koblu dan ba'du untuk masih ingat di koturnada yang empat bacaan koblu dan ba'du yang idopanya itu ada diniatkan idopa ada ini tapi disini dikasih semua bukan hanya koblu dan ba'du tapi semua yang semakna dengannya kata beliau tiga bat syair tentang koblu dan ba'du demikian pula disini tambahnya goiru hasbu awalu dunu dan jihad arah yang enam takta 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 tahtu takta tahtu simalu yaminu amamu kolpu wa'alu dan alu jadi banyak tambahannya disini di koturnada hanya dua kata hanya dua kata kata beliau watmum domalah domalah binaan domalah dengan dibangun di atas dia hukumnya mabani dibangun di atas hukumnya dia adalah mabani iya goir yaitu lapat goir in adim tamak lahu udipa kalau antum hilangkan apa yang diidofakan kepadanya na'vian ma'udima dengan syarat antum niatkan apa yang tidak ada itu itu dia menjadi mudab dan diniatkan maknanya dipahami ini kan kan dia mabani di atas apa terdommah koblu kak goir itu tadi goir koblu seperti goir demikian pula bakdu hasbu awalu dunuk waljihad aibdo arah juga arah juga atas bawah belakang depan belakang kiri kanan wa'alu dan alu wa'arobu nasban idam anukkiro itu baik 412 12 dan mereka erop lapatnya koblan mereka erop lapatnya koblan dengan nasok tapi syaratnya idam anukkiro apabila dia nukkiro nakkiro apabila dia apa lapatnya nakkiro nakkiro ya kapan dia nakkiro ya kalau tidak diidobakan terus ini sebagai penutupnya dan demikian pula semua yang setelahnya yang disebutkan yaitu setelahnya al-qobl itu berarti siapa demikian pula semua setelahnya yang disebutkan yang mana itu ba'du hasbu awalu dun jihad dan alu tau kan semuanya berlakuin semuanya berlakuin disini sebenarnya penulis hanya menyebutkan dua ya padahal dia punya berapa keadaan empat tapi akan disebutkan sebentar di syarah kan baluti ini cuma sebutkan mabini di atas doma dan nasab bila cuma sebutkan mabini di atas doma dan apa nasab iya padahal ada keadaan lain yang disebutkan di kitab sebelumnya yang kita pelajari empat keadaan empat keadaan kita lihat di syarah hadhil asma'ul matkuratu ini isim-isim yang disebutkan ini boleh sebutkan semuanya dia memiliki empat keadaan dimemberikan pada satu keadaan darinya itu disebut oleh penulis tadi dimabinikan pada satu keadaannya dan di irob sisanya dimabinikan pada satu keadaannya sisanya apa mu'rob sisanya mu'rob ya kita lihat dimana yang di irob dimana yang mabini patuh urobu maka dia dianggap mu'rob idak udi pat labdon kalau dia dia diidupakan lapaknya nah asabtu dirhaman la goyrohu ya kan yang mana kita la goyrohu atau ke dirhaman ya kan berarti mu'rob wajib 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 kobli zaidin lihat dia mudab zaid mudab pun ilai diidupakan lapaknya ada mudab pun ilai maka ini mu'rob boleh dijer dengan min ini dua mu'rob juga sebenarnya yang paling bagus itu dikoturnada hanya saja dikoturnada kan koblenba fokusnya ini langsung sambung ini tidak pakai nomor tidak tidak dipisah ini sudah masuk ke adang kedua ini yang mu'rob juga yang mu'rob juga dihilangkan mudab nilainya tapi masih diniatkan lapaknya ada ini juga mu'rob kakudi seperti perkataan penyair waming kobli nadakulla maulan korobatan fama atofat maulan alaihil awatifu waming kobli lihat dia dijer dengan min tidak ditandir karena masih niatkan lapak apa lapak mudab ilaih lihat maka keadaan ini masih tetap seperti mudab secara lapak tadi yang ada mudab nilaih kecuali jadi boleh bilang tidak boleh ditandir kecuali dihilangkan apa yang disandarkan kepadanya dan tidak diniatkan lapak dan maknanya ini baru boleh tanwin kalau antum masih niatkan apanya kalau antum masih niatkan lapaknya banggan atau masih niatkan maknanya itu lain itu sekarang antum niatkan lapaknya yang tadi maka mu'rob dan antum tidak tanwin nanti ditanmin kalau antum tidak niatkan lapak dan maknanya sebagai mudab pun ilainya maka ketika antum tidak niatkan lapak dan maknanya maka ketika itu apa dia menjadi apa nak keroh karena dia tidak mudab lagi diantaranya kiraannya orang yang membaca lillahi amru min qoblu wa min ba'du bijari ba' qobl wa ba'd itu dia baca apa min lillahi amru min qobli wa tanwini hima dan ditanwin keduanya min qoblin wa min ba'din apa ciri-cirinya ini tidak ditakdirkan ada mudabun hilang ini sebenarnya langsung keadaan yang ketiga kakoli seperti perkataannya pasagoli syarobu wa kun tu qobl wa kun tu qoblan akada agos subil ma'il hamimi lihat qoblan adil ahwal selat lati tu urob inilah tiga keadaan yang di Eropa berarti kita bisa ulang ya tiga keadaan yang di sesama ya biarkan moto lap di pembangun secara lap tapi ada moto pun gila ini ini kaya pertama ada lap moto pun gila kemudian yang dua moto 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 ya mato mato ya mato kering ya rull Walu punya? Hah? Lap? Tuh buku Ya? Lap berhubung Nih, dihilangkan hormonokilanya Tapi dilihatkan lapaknya Yang ketiga Hmm? Lap? Hmm? Apa? 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 Apa yang ketiga? Ya, dihilangkan Hmm Lain tutup Pasuk Ya? Tiga titup ada Ya? Makna? Demolak Ini tiga katan Tiga katan ini Demolak Hmm Yang ketiga dia di mudok Kan lapaknya Artinya ada mudok pun Ilai Khablu Zeydin Khabla Zeydin Minkobli Zeydin Khabla Zeydin Minkobli Zeydin Disitulah Nah, mudok Dia itu Tapi dilihatkan lapaknya Maka ini juga Minkobli Misalnya tadi Minkobli Zeydin Minkobli Zeydin Minkobli Zeydin Jadi ada tarifah Ilai Amrl Jain Minkobli Zeydin Minkobli Zeydin Minkobli Zeydin Khabli Ya? Kalau menyebut Zeydin Itu baca apa? Minkobli Untu nakal Minkobli Karena Untu niatkan ada lapak apa? Zeydin Jadi ini kanan yang pertama, ini kanan yang kedua, ini kanan yang lainnya Tanya yang ketiga, tidak di lopat sama sekali Tidak ada sayap itu sama sekali, tidak di lopatnya tidak di lopatnya tidak di lopatnya juga apa? Maknanya, antul langsung bilang, min koblin, itu ciri-cirinya dia putus sama sekali dari idoh, min koblin Tidak ada menurut bila, tidak ada dalam niat lapat, tidak ada pula dalam niat lapat, maknanya Tahap ini, tiga keadaan, ini tiga keadaan muroh, keadaan terakhir kan tiba benih Yaitu apa? Dia mutuh, mutuh penilainya diniatkan mananya sih Bukan apa? Kan kalau diniatkan lapatnya muroh, kalau diniatkan lapatnya muroh, kalau tidak di lopat sama sekali muroh Sisa satu kan sisa satu keadaan, diniatkan apa? Maknanya, sisa di sisa Sisa itu Maknanya, kalau bilang Ya Inilah tiga keadaan yang di lopat padanya Inilah tiga keadaan yang di lopat padanya Amal halatul rabiah Jadi langsung begitu, yang keempat Tadi kan cuma di atop-atopkan semua, padahal itu semuanya berapa keadaan? Tiga Amal halatul rabiah, ada pun keadaan yang keempat Alatul rabiah, nanti bisa merojah ini di kotor nada ya Yang dimabinikan padanya Dia adalah apa yang dihilangkan muroh pun ilainya, diniatkan maknanya, tapi tidak lapatnya Ini dia Maka dia ketika itu dimabinikan di atas dommah Artinya walaupun ada min, tetap di dommah Itu bedanya Walaupun nanti ada min, dia tetap apa? Di dommah Iya Nah contoh lillahi Amru min qoblu Wa min ba'du Kalau antum dapat begitu, berarti apa ini? Nah dia mabini di atas dommah Dan dia kenapa anda ditanmin? Karena dia masih diniatkan ada Idopa, tapi idopanya apa? Maknanya Wa qauluhu Dan perkataannya Aqab Aqabu min tahtu Aridun min alih Lihat, min tahtu Iya kan? Kan tahtu juga bisa Iya Wahaka Abu Ali al-Farisi Ibadah Bidah min awalu Dia baca Ibadah bidah min awalu Mulai dengan ini dari awal Dia baca Bidom min lam Dia baca Min awalu Bidom min lam Wa fatihah Berarti dia baca Min awala Wa kasriha Berarti dibaca apa? Min awali Gimana itu? Fadom alal bina Li niatil modaf ilai Maknanya Kalau antum baca dommah Berarti Mabini Niat modaf ilai Maknanya Wal fata alal irab Li adami niatil modaf ilai Lapdan wa maknanya Antum boleh kata Di atas mu'rab Dengan niat Dengan Tidak adanya niat Modaf ilai Secara lapat Tidak pula ada Secara Makna Kan tadi muraf yang itu Muraf Terus Wa irop Wa irop Malayan sorif Tapi kenapa dipatah? Oh ternyata di irop Irop ismuladi Layan sorif Padahal ada min Kenapa? Karena awal Ismuladi Layan sorif Saya wazan dengan wazan apa? Afal Kan wazan di il Andum faham Kenapa dibaca awal Kenapa dibaca awal lah? Kenapa ismuladi Layan sorif Kalau bukan ismuladi Yang sorif Dibaca apa? Awal Sebenarnya pas Berkepatan dengan Ismuladi Layan sorif Ini sisinya Kan ada dua il Sifat dan wazan fi'il Sementara di kasro Karena diniatkan mudok nilainya Secara apa? Lapad Jadi boleh langsung Tiga bacaan Boleh langsung Tiga Bacaan itu Ibadah Biza Min awalu Min awala Min awwali Soalnya Untung baca Min awalu Mabini Min awala Mu'orab Irap ismuladi Layan sorif Majurur Alamat jernya adalah Fathah Min aw Wali abad Berarti diniatkan Ibadah Lapadnya Karena batalkan Kan ismuladi Layan sorif Kalau diidopakan Lapadnya Apa Irapnya? Kembali di Irap Dengan tanda apa? Kasro Dipahami ini? Bacaannya? Jadi nanti Untuk tinggal di Irap Iya Fakolul muson Nibad Mumbina Albaid Isyarat Inilah Alfi Robi Jadi Masya Allah Itu Ibn Aqil Belum bilang Wadmum Domala Itu isyarat Kepada keadaan Yang kemana? Langsung keempat Wakauluna Nawian Ma'adima Ucapan penulis Dengan meniatkan Apa yang tidak ada Yang belum Yang belum inginkan Yang belum inginkan adalah Antum ingatkan Atas doma itu Kalau antum hilangkan Apa yang diidopakan Kepadanya Antum niatkan Makananya Bukan Lapadnya Paham kan? Diniatkan Makananya Bukan apa? Lapadnya Karena itulah syarat Mabni Diniatkan Makananya Bukan Lapadnya Terus Kepada keadaan ketiga Apa keadaan ketiga tadi? Itu tanpa Idopakan Lapad Dan Maknanya Tanpa Idopakan Lapad Dan Maknanya Makananya Belum bilang Nakir Iya Wahia idamah Hudi Palmudop Ilai Walam Yan Walam Wahua Wahia idamah Hudi Palmudop Yaitu Apabila Dihilakan Mudop Nilainya Dan Tidak Diniatkan Lapad Dan Maknanya Ba'innah Takunu Hina'idin Nakirot Takunu Hina'idin Nakirotan Makrifatan Gitu ya Sungguh Dia ketiga itu Dia menjadi Nakirotan Nakirot Makrifatan Nakirotan Mu'robatan Nakirot Mu'rob Kayak Kayak Keadaan ketiga Wakauluna Nasban Wakaulunasban Ucapan Belum Nasban Makna Artinya Apa An-naha Tunsobu Idalam Yadukul Ala Hejar Maksudnya Dinasob Kalau tidak Masuk Padanya Penjer Tidak Nasob Kalau tidak Nasob Kalau tidak Masuk Padanya Penjer Kan boleh Dijer Dengan Apa Min Fa'indak Ola Alihah Kalau dia Masuk Padanya Itu Penjer Jurot Maka Dia Dijer Taham kan Maka Dia Dijer Nah Contoh Min Koblin Wa Min Ba'din Jadi Itu Tiga Keadaan Boleh Nasob Data Dorpia Boleh Menjadi Min Itu yang Mu'roh Itu yang Mu'roh Sementara Ini yang Mabni Selalu Apa Selalu Apa Di Domba Jadi Itu Bedanya Jadi Ini Semua Ini Kalau Nanti Ini Anda Bisa Baca Jangan Kobla Zini Paham Karena Zini Kalau Langsung Bila Zini Berarti Jah Amor Kobla Paham Tidak 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 Jangan J Tidak 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 Kobla Kobla Kalau Ada Min Sudah Antum Kobli Semuanya Satu Min Kobli Min Kobli Min Kobli Antum Bisa Paham Ini Min Kobli Zini Min Kobli Min Kobli Tiga Bacaan Jadi dua bacaan Nasab Sama Jer Itu kalau Yang Mu'rob Kalau Nasab Antum Yerob Apa Dor Kalau Menjur 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 Sementara Yang Domba Tidak Berubah Sel Sel Kemudian Belau Bilang Karena penulis Hanya menyebutkan Dua keadaan Itu masalahnya Penulis Tidak Menyinggung Dua keadaan Sisanya Yang pertama Yang kedua Karena hukum Keduanya Nampak Yang ini saja Yang perlu diingatkan Yang tidak ada Minnya Yang tidak ada Minnya Dan tidak Diniatkan Idopah Ya Atau Diniatkan Idopah Maknanya Karena Perkaranya Sudah Maklum Nampak Di awal Bab Yaitu Dia Mu'rob Dan Tidak Ada Tan Dan Sebagaimana Tidak Lewat Pada Setiap Apa Yang dilakukan Dengan Semua Yang Diidopah Kepada Yang Semisanya Semua Yang didopah Kepada Semisanya Ini Kata Belum Jadi Di Alpiyah Cuman Menyebutkan Berapa Kadaan Dua Nah Yaitu Kadaan Yang Mu'rob Tanpa Idopah Sama 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 Aitman Itu Siapa Tau Saya Salah Yang Pembahasan Apa Itu Yang Saya Salah Baca Berarti Ia Makanya Tadi Saya Salah Benar Cetakannya Saya Yang Salah Saya Salah Keinginan Adalah Kamu Mabnikan Berarti Diatas Dommah Iya Saya Salah Sudah Berarti Tidak Salah Cetak Saya Salah Tadi Satu Lagi Kita Cuma Satu Lagi Karena Pendek Kita Ambil Satu Baik Setelah Ambil Satu Baik Setelah Kata Belau Yaitu Dibaik Tiga Belas Ini Mudah Alhamdulillah Wama Yalil Mudhoffa Yati Kholafa An Bil Robida Mahudipa Ini Pembahasan Mudah Sekali Apa Yang Terletas Setelah Mudhoff Yati Kholafa Kadang Dia Deganti Kadang Dia Datang Menggantikan Anhu Darinya Dalam Iroff Id Mahudipa Id Mahudipa Ketika Dia Dihilangkan Ketika Dia Dihilangkan Kadang Mudhoff Dihilangkan Maka Tentunya Mudhoff Nilai Maju Kedepan Sering Dapati Begitu Misalnya Contoh Di Mutamima Dibilang Apa Yang Dita'wil Di Pembahasan Muktad Al-Hilal Contoh Itu Al-Laylata Al-Hilal Kan Seakan-akan Al-Laylata Menghobarkan Al-Hilal Zad Padahal Ketentuannya Namanya Zamat Tidak Menghobarkan Apa Zad Maka Mereka Katakan Ini Dihilangkan Mudhoffnya Dan Mudhoff Ilainya Menduduk Menduduki Kedudukannya Asalnya Apa Al-Laylata Tulu'ul Hilali Ketika Tulu'ul hilang Maka Hilal Menghantikan Ini Pembahasan Jadi Kadang itu Mudhoff hilang Dan Mudhoff Nilai Menduduki Kedudukannya Ini Dia Apa Yang terletak Setelah Mudhoff Yaitu Mudhoff Nilai Maksudnya Yaitu Mudhoff Nilai Datang Menghantikan Anhu Darinya Yaitu Datang Menghantikan Mudhoff Dalam Jika Dia Dihilangkan Jika Dia Dihilangkan Ini Gampang Sekali Karena Dihilangkan Lapatnya Akhirnya Menduduki Kedudukannya Yodakul Mudhoff Dihilangkan Dihilangkan Mudhoff Karena Tegaknya Korina Yang Menunjukkan Atasnya Dan Mudhoff Nilai Menduduki Kedudukannya Maka Tadinya Itu Mudhoff Nilai Menjururkan Maka Sekarang Dia Di Irop Dengan Irop Maka Dia Di Irop Dengan Irop Itu Tadi Mudhoff Iya Kekholi Ta'ala Seperti Firman Allah Ta'ala Wausribu Fikulubihimul Ijalah Padahal Itu Ijalah Masa Ijalah Dimasukkan Bukan Ijlanya Bukan Sapinya Yang dimasukkan Ke hati Mereka Tapi Kecintaannya Terhadap Sapi Jadi Takdirin Ini Dihilangkan Mudhoff Asalnya Wausribu Fikulubihim Hub Batal Ijli Amin Asalnya Hubbatal Ijli Itu Dijer Tapi Dia Menggantikan Mudhoff Akhirnya Dia Di Nasab Bikuprihim Ay Hubbal Ijli Dipahami Ini Dihilangkan Mudhoff Akhirnya Mudhoff Penilai Menduduki Kedudukannya Wakaukulih Ta'ala Dan Firman Allah Ta'ala Tapi Bahaya Ini Ini Menunjukkan Belum Terpengaruh Dengan Pemikiran Asyairah Bahaya Contoh Ini Kalau Contoh Tadi Mending Itu Bukan Masalah Ayat Sifat Tapi Ini Masalah Contohnya Wakaukulih Ta'ala Waja'a Rabbuk Ay Amru Rabbik Ini Ya Ini Masalah Ya Ini Masalah Ini Menunjukkan Disini Belum Ta'wil Inilah Tuduhan Ibn Ayat Ditudukan Kepada Ibn Akhil Bahwa Belum Setara Akhidah Adalah Asyairah Tampak Ini Yang Kita Harus Hati-hatinya Disini Ya Karena Belum Ta'wil Ja'a Rabbuk Menjadi Apa Ja'am Rabbik Ya Karena Masalah Sifat Tidak Boleh Seperti Itu Tidak Boleh Seperti Itu Kalau Yang Tadi Wajar Itu Bukan Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Ay Amru Rabbik Fahudipal Mudab Wahub Wa Amad Wa Uribal Mudab Ilay Wah Al-Ijl War Rabbuk Bi Rabbih Dengan Irop Jadi Ini Bahaya Yang Terakhir Ini Disinilah Dibilang Bahwa Ibn Akhil Ini Adalah Belou Cara Akhidat Adalah Asyari Contoh Asyari Dengan Bukti Yang Belou Sebutkan Belou Ta'wil Ayat Sifat Belou Ta'wil Ayat Sifat Alhamdulillah